hai oke kembali lagi ke channel saya di video kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk memasang atau menyalakan rangkaian kontrol untuk on off satu kontaktor menggunakan dua tempatnya nah disini sudah ada rangkaian dollar starter kalau misalkan temen-temen mau cek bagaimana secara pasang dollar starter ada di link di pojok kanan atas ya oke jadi kalau dollar starter itu dari satu tempat ya caranya seperti ini misalkan kita on kontaktor menyala sampling beban nyala lampu langsung menyala kita off mati seperti itu nah bagaimana jika kita ada dua tempat ya Nah jika kita on off di dua tempat artinya kita menggunakan tombol NC dan juga tombol on di tambah satu lagi ya jadi kita menggunakan dua buah tombol NC dan juga sebagai off nya lalu kita menggunakan dua buah tombol NO sebagai on satu dan on dua nya oke nah jadi ini sudah yang yang tadi saya diambilkan sudah adalah rangkaian dollar starter kita putus dulu disini jadi dari NC ke tombol NO kita putus dulu kabelnya kita putus dulu sedikit berubah rangkaiannya ya kita putus lalu kita bikin seperti ini ini untuk on dua nya jadi dari sini ya dari tombol NC itu ke sini dulu tombol NC2 ya lalu NC2 outputnya ke NO NO2 disini ya disini seperti itu nah ini satu lagi NC untuk output NC nya ini ke NO2 disini seperti itu ya ini untuk tambahannya jika on off dari dua tempat langsung kita sambung saja ini untuk tambahannya jika on off dari dua tempat langsung kita sambung saja ini ahh seorang rancangan ada 8 juga dan Anda pasang bisakubh ini diambil air cabutnya diambil air dan cukur bawang ini jika'nya tidak masuk keниз jadi rangkaian ini digunakan misalkan pada motor listrik atau kompa ya jadi kita ingin menyalakan dari dua tempat misalkan nah oke saya agak naikin biar kelihatan nah ini misalkan untuk ini area ini misalkan tempat satu ini tempat dua jadi bisa mati dari sini bisa mati dari sini bisa nyala dari sini dan juga bisa nyala dari sini seperti itu oke sambungnya seperti tadi jadi dari MCB langsung ke tombol NC dari NC langsung ke NC2 oke NC2 outputnya ke NO1 dan juga NO2 lalu dari output NO1 disini ini ke NO2 lalu ke NO2 nya seperti biasa ke A1 kontaktor dan juga 13 dari kontaktor seperti itu rangkaian dol starter ya ditambah dua tombol seperti itu oke kita tes aja ya kita colokan terlebih dahulu nah kita nyalakan ya ya kita nyalakan dari seperti seperti yang tadi ya kita off untuk di tempat satu ya oke lalu untuk di tempat dua kita nyalakan ya nyalakan ya kita matikan juga ya misalkan misalkan kita on dari sini off nya dari sini juga bisa oke betul pula sebaliknya di sini juga bisa on matinya dari sini oke seperti itu ya teman-teman mungkin seperti itu saja untuk video kali ini tutorialnya sederhana tapi mudah-mudahan bermanfaat ya semoga selamat mencoba sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya terima kasih